Ketua TPPKK Provinsi TKI Jakarta, Ferry Farhati, meresmikan pengembangan besarana tahap 2 Ruang Publik Terpadu Rama Anak atau RPTRA RASELA berbasis gotong royong, selasa 23 Januari 2018. Ia mengatakan, pengolahan RPTRA sudah berjalan dengan sendirinya atau mandiri. Tahap kedua ini telah dibangun Gazebo sebagai ruang serbaguna. Pertanian terpadu dengan sistem hidroponik, kebun gizi betata, perikanan terpadu menggunakan sistem aquaponik, dan sarana rekreasi keluarga. Pengembangan sarana tahap 2 dibiayai secara sepadanya masyarakat dan didukung program CSR. Di sini terlihat ada kepemilikan yang tumbuh dari masyarakat. Kita jaga RPTRA layaknya rumah sendiri. Bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang tersedia di RPTRA, Ujar, Ferry, Farhati, saat bertatap muka dengan ratusan komponen masyarakat pelurangan Rawa Badak Selatan. Sejumlah kegiatan turut meramaikan acara peresmian pengembangan sarana tahap 2 di RPTRA RASELA. Seperti halnya pengobatan gratis, penggurian imunisasi di teri, pelayanan kapi, bazar, dan sebagainya. Terima kasih. Seperti kita mendidik anak-anak. Kalau Pak Wali itu mendidik RPTRA, pertama mungkin banyak peran yang Pak Wali, kalau tanggungan pulih dan daerah, ini untuk terdikat dalam proses pembangannya. Makin lama makin mandiri, semakin sedikit peran mereka, tapi masyarakat sudah bisa memiliki. Tim Liputan Komunikotik Jakarta utara melaporkan tim. Aku akan bert Pertsuk save Kampur Bebalas Terima kasih telah menontonaient selamat menikmati